Film ini menceritakan perang dunia kedua yang dimana tentara Jepang diambang kegelahan di medan pertempuran melawan Amerika Dan mirisnya lagi tentara Jepang pun harus terdampar di sebuah pulau Filipina karena terkepung oleh tentara Amerika Di sana mereka harus bertahan hidup dari serangan tentara Amerika dan harus menahan lapar serta berbagai wabah sakit penyakit Tak heran jika di sepanjang film ini dipenuhi oleh kekejian dan kematian yang amat sadis Bahkan karena sudah tidak ada makanan yang tersisa mereka diharuskan saling membunuh satu sama lain untuk bertahan hidup Di awal film kita diperlihatkan seorang tentara Jepang bernama Tamura sedang dimarahi oleh komandannya Dikarenakan Tamura sendiri mengidap penyakit TBC Lalu sang komandan pun memerintahkan agar Tamura pergi ke rumah sakit untuk berobat Karena sang komandan takut jika penyakit Tamura dibiarkan bisa-bisa komandan juga akan tertular Sang komandan pun memberikan bekal makanan yang hanya tersisa sedikit untuk Tamura Tamura yang lelah dan sudah kehabisan tenaga pun terus memaksakan dirinya untuk bernyalan Tak lama kemudian Tamura pun akhirnya sampai ke rumah sakit yang telah ditentukan oleh komandan Sedikit informasi rumah sakit yang dimaksud ini adalah sebuah kem pengobatan untuk para tentara Jepang Oke lanjut Setiba di sana Tamura pun meminta agar dirinya segera ditangani Namun para medis di sana mengabaikannya Mereka menganggap bahwa penyakit Tamura belum seberapa Karena mengingat di sana masih banyak tentara Jepang lainnya yang sedang sekarat Lalu para medis di sana pun mengambil bekal Tamura untuk mereka Setelah itu Tamura memutuskan untuk kembali kepada komandan Sampai di sana ia melaporkan penolakan para medis itu Namun lagi-lagi sang komandan tidak peduli akan penolakan itu Bagaimanapun caranya Tamura haruslah berobat Lalu komandan memerintahkannya lagi untuk ke rumah sakit itu Selang beberapa waktu tibalah Tamura di sana Ia hanya menatap ke arah gubuh para medis itu Sejenak ia memutuskan untuk bergabung bersama tentara Jepang Yang beransip sama sepertinya Yang sama-sama mengidap penyakit dan ditolak oleh pihak medis itu Karena Tamura berpikir bahwa percuma saja ia menemui para medis itu Jika ujungnya juga akan diabaikan mereka Singkat cerita malam pun tiba Di tengah-tengah merenungi nasib buruknya Tepat di depan mata Tamura Gubuk para medis itu pun hancur di bom pesawat tentara Amerika Berkeping-keping tanpa sisa Kesokan harinya terlihat Tamura yang berjalan lemah tanpa tenaga Yang tak tahu harus kemana tujuannya Hingga beberapa saat ia terjatuh karena penyakit TBC yang diteritanya semakin parah Ditambah lagi rasa lapar yang kian amat menyakitkan Hingga terlama kemudian ia melihat batang singkong di depannya Dan dengan cepat ia mencabut singkong tersebut dan memakan buah singkong itu Berselang beberapa waktu Tamura pun merasakan sakit perut yang amat dasyat Dikarenakan singkong yang ia makan mengandung racun jika dikonsumsi secara langsung Singkat cerita hari demi hari Tamura harus berjalan tanpa tahu harus kemana tujuannya Hingga suatu hari di perjalanan Ia bertemu dengan rekan-rekannya yang sesama tentara Jepang Yang pada saat itu bertujuan untuk kemarkasi yang sudah ditentukan oleh pimpinan mereka Mereka pun terus berjalan menuju tempat yang telah ditentukan oleh pimpinan Di perjalanan mereka pun dipenuhi oleh pemenanggan mayat-mayat tentara Jepang yang berserakan di mana-mana Serentak mereka dihujani peluru oleh tentara Amerika Bersyukur di sana Tamura lah yang berhasil selamat Ia pun berjalan entah tahu tujuan lagi Hingga pada akhirnya ia pun ingin menyerahkan diri kepada tentara Amerika Namun baru saja ingin menyerahkan dirinya Ia melihat tentara Jepang lainnya yang ingin menyerahkan Malah ditembak brutal oleh masyarakat Filipina Dan tentara Amerika pun hanya terdiam tidak bisa menghentikan penembakan itu Melihat kejadian itu Ia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya yang tanpa tujuan itu Di perjalanan lagi-lagi kita diperlihatkan dengan pemenanggan yang sangat-sangat mengerikan Karena kelelahan dan hampir tidak mampu menahan lapar Tamura pun berhalusinasi Dan tanpa sadar ia hampir saja memakan kaki salah satu tentara Jepang lainnya yang telah gugur Hingga beberapa saat ia pun bertemu dengan Nagamatsu Yang bersamanya ketiga di rumah sakit lalu Yang telah dibom oleh tentara Amerika Nagamatsu langsung menolongnya dan membawa Tamura ke tempat persembunyiannya Keesokannya terlihat Tamura bersama Nagamatsu Dan ia sudah sedang berbincang-bincang Tak lama kemudian Ia sudah memerintahkan Nagamatsu untuk berburu monyet Namun alih-alih Yang diburu mereka bukanlah monyet Melainkan sesama tentara Jepang Untuk menjadi santapan mereka Tamura yang menyadari kalau Nagamatsu dan Ia sudah telah menjadi kanibal pun Merasa takut Dan terancam Karena bisa saja Ia akan menjadi santapan selanjutnya untuk mereka Dengan keadaan mendezak dan rasa lapar yang tak tertahankan Mau tak mau Mereka saling membunuh satu sama lain Untuk dijadikan santapan yang tak kenal mana lawan dan mana kawan Hingga beberapa waktu Ia sudah yang berselisih paham dengan Nagamatsu pun Ingin membunuh Nagamatsu Untuk dijadikannya sebagai santapan Untung saja Nagamatsu dan Tamura berhasil melarikan diri Tak lama kemudian Karena rasa lapar dan emosional Nagamatsu yang memuncak Ia pun kembali menemui Ia sudah Dan seketika Membunuhnya untuk dijadikan santapan Tamura yang melihat tingkah berutal Nagamatsu itu pun Mengambil sebuah golok untuk perlindungan diri Dan benar saja Setelah Nagamatsu memakan organ tubuh Ia sudah Ia pun hendak menyerang Tamura Untung saja Tamura dengan sigap dan menghabisi Nagamatsu saat itu juga Singkat cerita setelah kedua temannya itu terbunuh Ia pun dikejar-kejar oleh warga Fidibina Dan ia pun tertangkap Beberapa hari kemudian terlihat Tamura sedang dirawat oleh para medis di markas Tentara Amerika Di akhir film kita diperlihatkan Tamura yang duduk di sebuah bangku dan sedang menulis cerita pada film ini Dan film ini adalah asli kisah nyatanya yang Tamura alami di masa lalu Jika kalian suka akan spoiler ini Admin harap kalian bantu support dengan meng-subscribe channel ini Agar admin semakin semangat untuk upload film-film menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!